selamat datang di channel bunda naniya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman berjumpa lagi dengan bunda nani nah teman-teman tidak terasa kita sudah memasuki minggu kelima di semester 2 nah seperti biasa teman-teman bunda nani akan kembali menghadirkan atau menayangkan RPPM untuk kelompok A dan kelompok B sesuai dengan permintaan teman-teman nah sebelum teman-teman melihat RPPM untuk kelompok A dan kelompok B terlebih dahulu bunda nani minta tolong di subscribe dulu dong channel buah dan nani riau dibunyikan loncengnya ya teman-teman supaya teman-teman menjadi orang yang pertama mengetahui setiap bunda nani upload video terbaru kemudian teman-teman silahkan komen like share sebanyak-banyaknya ke akun sosial media teman-teman karena kita tidak tahu siapa saja yang membutuhkan RPPM ini nah selanjutnya teman-teman bunda nani juga menyarankan kepada teman-teman sebelum teman-teman mendownload RPPM yang sudah bunda nani sediakan linknya di bawah teman-teman mohon ditonton dulu RPPMnya didengarkan dengan baik indikator atau kompetensi dasar serta materi pembelajaran dari setiap RPPM yang bunda nani sampaikan itu kemudian teman-teman bisa membandingkan bagaimana sih pilihan kegiatan main dari kelompok A dan kelompok B bagaimana penyederhanaan kegiatan main dari kelompok B ke kelompok A nah teman-teman satu lagi yang mau bunda nani sampaikan kepada teman-teman jadi teman-teman bagi yang ingin download RPPMnya itu teman-teman seperti biasa yang bunda nani sampaikan di video sebelumnya teman-teman bisa lihat caranya di minggu ke-16 atau minggu ke-17 di semester 1 disana bunda nani sudah sampaikan dengan rinci bagaimana cara download RPPMnya nah langsung saja teman-teman kita lihat RPPM untuk minggu ke-5 let's go nah baiklah teman-teman kembali bunda nani akan membacakan RPPM untuk minggu ke-5 kelompok B dan kelompok A seperti yang bunda nani sampaikan di awal tadi bahwa ketika bunda nani membacakan kompetensi dasar dan materi pembelajarannya mohon teman-teman untuk dapat mendengarkannya supaya teman-teman sudah terbiasa mengingat dan mengenal kompetensi dasar serta materi pembelajaran dari setiap usia nah baiklah untuk pertama teman-teman disini untuk kompetensi dasar untuk nilai aspek perkembangan nilai agama dan moral kompetensi dasar 1.1 materi pembelajarannya membiasakan mengucapkan kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan nah untuk kompetensi dasar 3.1 4.1 melaksanakan kegiatan beribadah dibimbing oleh orang dewasa kemudian fisik motoriknya kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus selanjutnya untuk kognitifnya kompetensi dasar 2.3 materi pembelajarannya yaitu membiasakan kerja secara kreatif kemudian kompetensi dasar 3.7 4.7 materi pembelajarannya yaitu menyajikan karya yang berhubungan dengan tempat umum melalui bercerita nah untuk sosial emosional kompetensi dasar 2.11 yaitu materi pembelajarannya cara menghadapi situasi berbeda kemudian kompetensi dasar 2.12 pentingnya bertanggung jawab kemudian aspek perkembangan bahasa kompetensi dasar 3.11 dan 4.11 materi pembelajarannya yaitu menceritakan kembali apa yang sudah didengar kemudian kompetensi dasar 3.12 dan 4.12 materi pembelajarannya yaitu menuliskan pikiran meskipun masih terbalik atau tidak lengkap kemudian aspek seni kompetensi dasar 3.15 dan 4.15 materi pembelajarannya yaitu menampilkan karya tangan dan menampilkan aktivitas seni dengan seni suara nah teman-teman kemudian untuk kegiatan pilihan main ke lompok B yang pertama senangnya bercakap-cakap dengan ibu tentang bagaimana Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk membuat kendaraan di udara aku senang mengulang kembali bacaan surat al-ikhlas bergembira menirukan gerakan pesawat terbang bersama dengan keluarga senangnya mencipta bentuk baling-baling kendaraan di udara menggunakan kertas dan peralatan lain lihatlah aku bisa membuat bentuk kendaraan di udara yang aku ketahui menggunakan bahan bekas yang ada di rumah dengarlah aku bisa menyampaikan bagaimana peraturan tata cara menjadi penumpang pesawat dan menyebutkan peralatan yang digunakan dalam pesawat aku bisa menyampaikan bagaimana tata cara penumpang saat terjadi sesuatu yang berbahaya ketika sedang dalam pesawat aku terbiasa memberikan peralatan yang sudah aku pergunakan dengarlah aku sudah bisa menyampaikan bagaimana cara kendaraan di udara bisa terbang lihatlah aku sudah bisa menuliskan salah satu bagian kendaraan di udara pada kertas lihatlah aku menghias tulisan dan menempelkan pada bentuk kendaraan di udara yang sudah kubuat senangnya menyanyikan lagu pesawat nah teman-teman inilah kegiatan main serta materi pembelajaran untuk kelompok B dengan subtemanya kendaraan di udara nah teman-teman sekarang kita akan melihat RPPM untuk kelompok A nah silahkan diperhatikan seperti yang mudah Nani sampaikan tadi nah untuk kelompok A nilai agama dan moral kompetensi dasarnya 1.1 materi pembelajarannya mengenal kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan kemudian kompetensi dasar 3.1 4.1 materi pembelajarannya melaksanakan kegiatan beribadah dibimbing orang dewasa kemudian fisik motoriknya yaitu kompetensi dasar 3.3 4.3 kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus kemudian kognitifnya kompetensi dasar 2.3 materi pembelajarannya yaitu melanjutkan kegiatan sampai selesai kemudian kompetensi dasar 3.7 4.7 materi pembelajarannya yaitu menyebutkan lingkungan atau tempat umum kendaraan melalui bercerita kemudian aspek sosial emosional kompetensi dasar 2.12 materi pembelajarannya yaitu menjaga diri sendiri kemudian kompetensi dasar 2.6 materi pembelajarannya yaitu memahami peraturan dan disiplin kemudian aspek pengembangan bahasa kompetensi dasarnya 3.11 4.11 materi pembelajarannya yaitu memperkaya perbendaharaan kata kemudian kompetensi dasar 3.12 4.12 materi pembelajarannya yaitu meniru menuliskan huruf kemudian kompetensi aspek pengembangan seni kompetensi dasar 3.15 4.15 materi pembelajarannya yaitu menggambar objek di sekitarnya kemudian senang mendengarkan berbagai macam lagu atau musik nah sekarang teman-teman silahkan diperhatikan untuk pilihan kegiatan mainnya nah yang pertama yaitu senangnya bercakap-cakap dengan ibu tentang bagaimana Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk membuat kendaraan di udara kemudian aku senang mencoba mengulang kembali bacaan surah al-ikhlas kemudian bergembira menirukan gerakan pesawat terbang bersama dengan keluarga kemudian senangnya mencipta bentuk baling-baling di udara menggunakan kertas dan peralatan lain lihatlah aku bersama ibu umpor bentuk kendaraan di udara yang aku ketahui menggunakan bahan bekas yang ada di rumah dengarlah aku bisa menyampaikan peralatan yang digunakan penumpang di dalam pesawat aku bisa menyampaikan bagaimana tata cara penumpang saat terjadi sesuatu yang berbahaya kemudian aku terbiasa memberikan peralatan yang sudah aku pergunakan dengarlah aku sudah bisa menyampaikan bagaimana cara kendaraan di udara bisa terbang lihatlah aku sudah bisa meniru menuliskan salah satu jenis kendaraan di udara pada kertas lihatlah aku menghias kendaraan di udara yang sudah aku buat menggunakan krayon dan lain-lain senangnya mendengarkan lagu pesawat bersama dengan keluarga nah inilah pilihan kegiatan main untuk kelompok A nah teman-teman itu tadi RPPM untuk kelompok A dan kelompok B teman-teman yang mau ngunduh silahkan langsung aja ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya dengan konten yang berbeda tentunya Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua dadah adah